Ya, Baratulahikum Sebagian orang Menganggap bahwa pembagian Tauhid dengan tiga macam itu wahabi Ya, kasihan Orang seperti itu Karena itu yang bagi Allah sendiri dalam Al-Quran Dalam surat Maryam ayat 65, Allah menyebutkan Rabbus samawati Wal ardi wama baynahuma Tauhid al-Bubi ya Fa'abudhu Wastabir li'ibadatih Tauhid apa? Al-ibadah Hal taklamulah usamiya Tidakkah Allah itu punya nama Ya, Tauhid al-Asma'u Sifat, jadi itu dari Al-Quran Bukan dari wahabi Sayang itu, sebagian salah itu Ya Surat Maryam ayat 65 Ya, surat Maryam 65 Kemudian Al-Imam al-Bayhaqi mengumpulkan Banyak Pendapat-pendapat tentang Tiga jenis macam Tauhid ini Kemudian para ulama-ulama yang lainnya Sehingga karenanya Begitulah yang kita lihat di dalam Al-Fatihah Ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Tauhid al-Bubi ya Ya Ar-Rahmani Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Tauhid apa? Al-Asma'u Sifat Iyaka na'budu Wa Iyaka na'sta'in Tauhid apa? Al-Ibadah Jadi memang Tauhid akan berputar Di dalam tiga ranah ini Nah ada pun Apabila ada seseorang yang Pemahamannya salah Atau bahkan menyimpang Jadi kalau Beda antara salah dan menyimpang Kalau menyimpang Itu unsurnya sengaja Unsurnya Memang Su'ul Qosdi dan su'ul fahmi Tapi kalau salah Bisa jadi karena memang Tidak ada ulama yang menjelaskan di masanya Ya Bahwa kemudian Tauhid al-Asma'u Sifat Itu Terjadi perbedaan Terutama yang paling dahsyat Ada pada kelompok jahmiah Kelompok jahmiah ini Menolak Asma'u Sifat dua-duanya Allah tidak punya nama Allah tidak punya sifat Itu jahmiah Kemudian ada kelompok Yang Menolak Menerima Asma'u Tapi Apa Menolak sifat Seperti kelompok Muqtazila Kelompok Syia Mereka menerima Asma'u Seperti Ar-Rahman Ar-Rahim Itu Asma'u Ya Apa sifatnya Rahmah Tapi mereka ingkari Rahmah itu Bahasa Ya Hayu Ya Qayyum Birahmatika Astaghif Ya Dengan Rahmatmu Aku Minta pertolongan Boleh Bertawassul dengan apa Asma'u Sifatnya Asma'u Sifatnya Nah Kelompok Muqtazila Kelompok Syia'u Menolak itu Nah ini Penolakan ini Jelas Menjadi mereka Kategori sesat Kelompok yang ketiga Asyairah Yang kemudian Menerima Apa namanya Sifat Menerima Asma'u Sifat Tetapi Sebagian Sifat Ditakwil Nah ini terjadi Perbedaan Ya Mudah-mudahan Mereka Tidak sampai Kategori sesat Karena mereka adalah Sudah berusaha Untuk Mencucikan Allah Dengan niat yang Tulus Dan itu Lakukan oleh Ulama besar Ya Semacam Ibn Hajar Semacam Imam Nawawi Dan itu Jelas Tidak mungkin Itu disengaja Ya Tetapi Itulah Produk masa itu Mudah-mudahan Mereka beristiat Mudah-mudahan Allah Beri pahala sesuai dengan Apa istiat Dan niat mereka Tetapi tidak boleh Kemudian kita katakan Mereka sesat Dan sebagainya Gara-gara itu Makanya Pisahnya dibolehkan Itu paling salah Ya Salah di dalam Berpendapat Salah di dalam Apa ini Memahami Ya Sehingga karenanya Jangan sebab itu Kemudian kita bermusuhan Karena kita semua Masih kategori Ahlus sunnah wal jemaah Ya Makanya sikap bijak itu Penting untuk dilakukan Guna melakukan pendekatan-pendekatan Antara sunnah Jadi perhatikan Antara ahli sunnah Yang ada ini Masih dalam ranah Perbedaan Ya Tetapi Kalau sudah bicara Tentang syiah Tentang Ahmadiyah Itu sudah ranah Apa itu Penestaan Beda ya Antara Perbedaan Dan Penestaan Jadi syiah Ahmadiyah Sebagainya itu Adalah sesat itu Masalah Penestaan Tapi dalam ranah Ahli sunnah Kategori apa Perbedaan Nah ini penting Untuk kita ingat Supaya kita bisa Mendudukkan semuanya Karena saya telah Membuat buku Ahli sunnah wal jemaah Dan dilema syiah di Indonesia Termasuk Saya berupaya Bagaimana Menyatukan Ahli sunnah wal jemaah Dalam menghadang Kekuatan syiah Yang sedang Mencoba Menggoyang Tubuh umat islam Ahli sunnah di Indonesia ini Dan sebenarnya Kita satu Hanya masalahnya Mungkin kurang komunikasi Kurang Saling pengertian Ketika Saya diundang Dalam pertemanan Ulama sedunia Baik itu di Qatar Maupun di Turki Yang itu terdiri daripada Banyak Ulama-ulama Dari asyairah Kita diskusi Dialog Karena masalah Jadi memang Dialog diantara Para ulama itu Yang ada Kelapangan dada Saling mengerti Huja masing-masing Ya Menerima perbedaan Tidak Kemudian Memaksakan kehendak Kalau memang Dia salah Dia ngakuin salah Dia mundur Dari kesalahannya Dengan jujur Jadi luar biasa Tetapi masalahnya Pada umat Pada orang awam Nah Masalahnya Suka kita bertanya Apakah ulama Kiai Ustadz Ajangan Itu mengikuti umat Atau umat mengikuti Ajangan Ulama atau Kiai itu Harusnya kan umat Ikuti ulamanya Ikuti ajangannya Ikuti kiainya Jangan sebaliknya Malah kemudian Kiai Ulama ajangan Ikuti umatnya Salah Umat itu Tidak punya ilmu Yang punya ilmu adalah Ulama Kiainya Ajangannya itu Nah ini yang harus diarahkan Nah seringkali Wah kalau saya Menyalai umat Nanti saya Tidak dipakai Nanti saya Tidak diundang Ya Sudah pendapatan Bukan beda pendapat lagi Repot Kalau beda pendapatan itu Susah Ini yang kemudian Perlu untuk Kita sadari Sehingga Sebenarnya Tetik temunya sama Ahli sunnah Sumbernya sama Ya Korannya sama Hadisnya sama Sama Cuma Cuma seringkali terjadi Perbedaan Pandangan Perbedaan Penilaian Perbedaan Pemahaman Dan seterusnya Makanya Dengan itu Upaya untuk Menyatukan Sangat dimungkinkan Apalagi Dalam keadaan Kita menghadapi Musuh-musuh besar Yang musuh di luar Islam Ya Gerakan Zionisme Gerakan Kristianisasi Gerakan Macam-macam Ditambah dengan Musuh yang ada Dalam tubuh Umat Islam Mengatas Namakan Islam Seperti Kata Ibn Rajab Akan Mengalami Pelipat gandaan Karena Tiga sebab Dan orang yang Ceredas Akan selalu Mencari Jalan-jalan Untuk Bagaimana Melipat gandakan Kebaikan Sebagaimana Pengusaha Berusaha Untuk Melipat gandakan Asetnya Kebanyakan Kita Lebih berpikir Untuk Bagaimana Melipat gandakan Asetnya Coba Sekarang Kita Lebih berpikir Untuk Bagaimana Melipat gandakan Amal Soalnya Dengan Tiga hal Kata Ibn Rajab Dalam kitab Yang pertama Adalah Memperhatikan Tempat Perhatikan Tempat Sebaik Baik Tempat Di dunia Ini Apa Sebaik Tempat Di bumi Ini Apa Masjid Makanya Jangan Jauh Dari Masjid Dan Masjid Yang Paling Utama Masjid Mana Masjid Haram Kita Salat Di Masjid Haram Nilainya 100 Ribu Kali Dibanding Kita Salat Di Masjid Ini Makanya Mengapa Umat Islam Seberus Dunia Berebut Untuk Datang Ke Mekah Karena Di Sana Ada Kemuliaan Tempat Di Sana Ada Kaabah Sehingga Kemudian Umat Islam Bertawaf Di Sana Tidak Ada Tempat Lain Di Muka Bumi Ini Maka Kemuliaan Utama Ada Di Masjid Haram Maka Beruntung Mereka Yang Dimudahkan Oleh Allah Bisa Mencapai Masjid Haram Untuk Beribadah Di Tempat Itu Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Memang Dimungkinkan Pergilah Ke Madinah Karena Solat Di Masjid Nabawi Nilainya Seribu Kali Dibanding Solat Di Tempat Lain Kalau Punya Rizki Lanjutkan Pergilah Ke Masjid Aqsa Yang Ada Di Palestine Dimana Solat Di Tempat Itu Nilainya 500 Kali Dibanding Solat Di Tempat Lain Selain Masjid Haram Dan Masjid Nabawi Beruntung Mereka Yang Dimuliakan Oleh Allah Dengan Mencapai Tiga Masjid Itu Makanya Nabi S.A.W. Melarang Orang Islam Berpergian Untuk Ibadah Kecuali Ketiga Masjid Ini Tidak Boleh Orang Menyiapkan Diri Untuk Pergian Untuk Ibadah Kecuali Ketiga Masjid Ini Yaitu Masjid Haram Masjid Nabawi Dan Masjid Aqsa Tidak Boleh Kita Mempersiapkan Untuk Ibadah Pergi Kekuburan Kuburan Tidak Boleh Kita Mersiapkan Untuk Ibadah Pergi Ketempat Tempat Yang Memang Tidak Ada Ketentuan Keutamaannya Itu Justru Rasulullah Menekankan Kita Kalau Mempersiapkan Diri Berangkatlah Ketempat Tiga Masjid Kalau Memang Kita Tidak Dimungkinkan Ketiga Tempat Masjid Itu Ada Masjid Masjid Lain Di Muka Bumi Ini Masjid Darussalam Masjid Istiqral Masjid Yang Lainnya Hadirlah Masjid Masjid Itu Sebagai Tempat Kita Melipat Gandakan Amal Soleh Kita Karena Solat Satu Kali Di Masjid Lebih Baik Daripada 27 Kali Solat Di Rumah Makanya Ibn Masjid Menegur Orang Yang Solat Di Rumah Kenapa Kenapa Kamu Solat Di Rumah Kok Tidak Solat Di Masjid Kalau Orang Ini Saya Solat Berjamaah Dengan Istri Dan Anak Saya Jangan Kamu Lakukan Itu Kalau Kamu Lakukan Itu Kamu Berarti Telah Meninggalkan Sunnah Nabimu Kalau Kamu Meninggalkan Sunnah Nabimu Nanti Kamu Makan Sesat Jalan Ibn Masjid Menegur Orang Itu Karena Dia Solat Di Rumah Pada Solat Di Rumah Masjid Masing Makanya Nabi Mengatakan Solat Solat Di Rumah Mu Kecuali Yang Wajib Solat Di Masjid Makanya Penuhilah Masjid Masjid Itu Maka Di Antara Sifat Para Sahabat Adalah Memakmurkan Masjid Di Mana Saja Mereka Berada Mereka Memakmurkan Masjid Ini Yang Perlu Kita Kuatkan Diri Kita Untuk Meningkatkan Dan Melibat Gandakan Amal Solat Kita Karena Faktor Tempat Yang Kedua Karena Faktor Zaman Keutamaan Zaman Termasuk Di Antaranya Ramadan Yang Itu Setahun Cuma Sebulan Dan Ada Zaman Zaman Lain Yang Allah Jadikan Untuk Kita Rasul Kan Ajarkan Kepada Kita Di Antaranya Adalah Ash'al Ash'al Hurum Bulan Bulan Haram Dal Kaedah Dal Hijjah Muharram Dan Rajab Empat Bulan Yang Dicebut Dengan Bulan Haram Disitu Terjadi Pelibat Kandaan Nilai Amal Solat Yang Kita Kita Lakukan Keutamaan Hari Jumat Itu Masalah Waktu Dibanding Dengan Hari-Hari Yang Lainnya Tingkatkan Amal Solat Pada Hari Jumat Keutamaan Malam Dibanding Siang Maka Dianjurkan Orang Untuk Terhajud Karena Keutamaan Malam Dimana Allah S.W.T Turun Kelangit Bumi Untuk Memberikan Apa Yang Diminta Oleh Hamba Hamba Ini Adalah Hal Yang Perlu Kita Perhatikan Guna Kita Melibat Gandakan Amal Solat Kita Kenapa Karena Umur Kita Pendek Sesekalian Wallahualam Sampai Umur Kapan Kita Tinggal Di Dunia Ini Makanya Harus Kita Maksimalkan Hal-hal Yang Dapat Bisa Melibat Gandakan Amal Solat Dan Yang Ketiga Faktor Keutamaan Amal Itu Sendiri Memanya Seorang Kalau Menghatamkan Al-Quran Untuk Berapa Lama Bapak Ibu Hatam Quran Betul Berapa Lama Kalau Orang Itu Hafal Quran Biasanya Dia Hatam Quran Bisa 5-6 Jam Kalau Orang Baca Quran Rata-rata Nabi Menyebutkan Hatam 3 Hari Sekali Sehari Sepuluh Cus Dengan Segala Kesibukannya Sehingga 3 Hari Hatam Quran Dan Itu Yang Diajurkan Nabi Untuk Menjaga Kualitas Keimanan Kita Dan Hubungan Kita Dengan Allah Subhan Diantara Para Sahabat Ada Yang Menghatapkan Quran Dari Jumat Ke Jumat Termasuk Ibu Masyud Menyatapkan Quran Dari Jumat Ke Jumat Dan Dan Itu Semua Kembali Kesempatan Yang Dimiliki Setiap Orang Muslim Untuk Supaya Interaksi Dengan Al-Quran Dengan Membacanya Secara Serius Nah Sementara Disana Ada Amalan Bahwa Siapa Yang Membaca Tiga Tiga Kali Pahalanya Sama Dengan Hatamkan Al-Quran Bukan Berarti Tidak Baca Quran Baca Quran Tapi Jangan Lupa Baca Tiga Kali Anda Akan Memperoleh Pahala Hatam Quran Ini Kenapa Karena Keutamaan Amal Berapa Banyak Amalan Yang Dianjurkan Rasulullah Untuk Apa Diamalkan Oleh Seorang Hamba Termasuk Di Antaranya Keutamaan Doa Satu Kali Hadis Dibat Bukhari Satu Kali Aish Sedang Sholat Malam Panjang Rasulullah Memanggil Dia Tapi Karena Dia Sedang Sibuk Dengan Sholat Seselah Sholat Dihamberin Rasulullah Maaf Ya Rasulullah Aku Tadi Lagi Sholat Dan Lagi Berdoa Yang Panjang Kepada Allah Maka Nabi Mengajarkan Mau Kamu Aku Ajarkan Doa Yang Pendek Tapi Mencakup Semuanya Ini Karena Keutamaan Doa Dajakan Nabi Mau Ya Rasulullah Maka Rasulullah Mengajarkan Doanya Apa Allahumma Ini As'alukal Khairakull Ajilahu Wa Ajilahu Ma'alim Namin Wa Malam Nalam Ya Allah Aku Minta Kepadamu Kebaikan Semuanya Segera Atau Ditunda Setiap Kali Dikebaikan Berikan Kepadaku Ya Dipercepat Atau Diperlambat Yang Kami Tahu Maupun Yang Kami Tidak Tahu Berikan Kepada Kami Ya Allah Luar Biasa Semua Kebaikan Kemudian Dan Jauhkan Kami Dari Segala Keburukan Apapun Keburukan Itu Segera Ataupun Dimundurkan Jauhkan Kami Dari Keburukan Kami Tahu Ataupun Kami Tidak Tahu Luar Biasa Doa Itu Ini Doa Simple Tapi Kandungannya Menyeluruh Kata Rasulullah Mengajarkan Kepada Aisyah Kepada Kita Semua Ya Allah Aku Mintakan Padamu Jannah Surga Dan Seluruh Yang Bisa Menghantarkanku Kedalam Surga Apakah Ucapan Maupun Perbuatan Luar Biasa Semua Jalan Menuju Surga Buka Bintunya Dengan Ucapan Maupun Perbuatan Yang Aku Lakukan Dan Jauhkan Kami Dengan Neraka Ya Allah Dan Segala Hal Yang Dapat Menghantarkanku Kepada Neraka Itu Baik Ucapan Maupun Perbuatan Kita Minta Sama Allah Lengkap Sekali Doa Allah Nabi Muhammad S.A.W. Ya Allah Aku Minta Kebaikan Yang Diminta Oleh Nabi Muhammad S.A.W. Semua Yang Diminta Nabi Kita Minta Dari Allah S.A.W. Dengan Doa Ini Dan Aku Berlindung Kepada Apa Saja Yang Berlindung Kepadanya Nabi Muhammad S.A.W. Luar Biasa Doa Doa Ini Kenapa Keutamaan Doa Ada Keutamaan Zikir Ada Keutamaan Apa Amalan Sebenarnya Katakan Siapa Yang Bagus Ucapannya Daripada Orang Yang Melirukan Di Jalan Allah S.A.W. Cari Yang Terbagus Dari Amalan Amalan Itu Kita Didora Untuk Mencapai Amalan Yang Terbaik Makanya Kita Harus Faham Terhadap Segala Upaya Untuk Melipat Gandakan Amal S.A.W. Kita Melalui Tiga Hal Tadi Melalui Perhatian Terhadap Tempat Perhatian Terhadap Zaman Waktu Dan Perhatikan Terhadap Amalan Amalan Yang Mengenunggu Utaman Yang Diajarkan Rasulullah Muhammad S.A.W.